Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di channel Dika Albarzan Kali ini aku lagi berada di garasinya Bis Eurostar Tepatnya ini di belakang Pasar Bebadan Ungaran Kabupaten Semarang Dan untuk disini Aku mau mereview sedikit Mengenai unit terbaru dari Eurostar Yang mana sepertinya ini sudah Menggunakan Inovasi terbaru lagi dari karuseri Laksana Dan kira-kira Seperti apa unit ini Dan inovasi apa yang sudah diterapkan di unit ini Langsung aja simak terus videonya Sampai akhir jangan lupa klik tombol subscribe Like share dan komen Untuk sebelumnya Eurostar sudah memiliki Dua unit bis dengan Bodi basicnya itu Neoplane dari karuseri Adiputra Tapi untuk saat ini sudah Melakukan proses Peromba atau perubahan di bagian Face depan Sama mungkin bagian belakangnya Eurostar Royal Coach Yang ini pernah dibuat untuk Jamnas 2022 Dua-duanya ya itu Sama yang hijau Dan disini Untuk unit Eurostar terbaru ini Menggunakan Bodi legasi SR2 HD Prime Dari karuseri Laksana Yang mana waktu itu sudah pernah Melakukan rotes Setelah kurang lebih Satu bulan Ditunggu info rilisnya Ternyata baru Keluar sekitar Dua hari yang lalu Dan untuk disini Ada perubahan yang Sepertinya bisa kalian lihat sendiri ya Untuk bagian Sepion Untuk Sepionnya disini Dirubah Untuk yang awalnya itu Pakai Sepionnya Legasi SR2 HD Prime Sekarang Sudah diterapkan Menggunakan Mirror Cam Atau Sepion Camera Unit ini Mungkin Unit pertama kali Laksana Menggunakan Mirror Cam Yang kita lihat Dari Angel Joe ya Kira-kira Gimana Kesan kalian Melihat Pertama kali Bodi legasi SR2 HD Prime Menggunakan Mirror Cam Atau Sekian Kamera Langsung aja Komentar di bawah ya Untuk bagian Face Depan Atau Bumper Depan Disini masih menggunakan Bumper yang Facelift Tapi Belum yang Model Panorama Jadi masih Facelift Dan platnya sendiri Pakai plat hitam Plat H Dari Semarang Nah untuk bagian Sepionnya itu Ngelihatnya dari bagian Dalam sana Ada dua Lalu disini Lalu disini Juga ada Kamera Di bagian Topi Depan Jadi mungkin Ini Kameranya 360 Derajat Mungkin Juga di bagian Samping Nanti ada Kita Kelilingin Nanti ya Disini Yang sudah Pasti Di bagian Samping Sepionnya ada Dua Sepion Kamera Terus di bagian Topi Depan Sekarang kita Lihat bagian Sampingnya Untuk Livery Sampingnya Ini Berkesan Keren sih Karena untuk Bagian Liverynya Ini ada Banyak Monumen Monumen Dari Indonesia Seperti Ini tuguhnya Surabaya Surabaya Terus ini Kalau gak salah Suramadu Ada Borobudur Juga Dan yang Lain-lain Dan disini Ada tulisan Bus Pariwisata Untuk Selendanya Ini masih Selendanya Series Belum ada Perubahan Lagi Dari karuseri Laksana Dan untuk Kasusnya Mercedes-Benz OH1626L Nah itu Di atas itu Ada kamera Lagi 360 Dreadjet 360 Dreadjet Untuk Tadi Balem Bis Ini Dibawa Ke Mercedes Ben Hartono Motor Mungkin Pengecekan Sama Servis Mungkin Nah Untuk Bagian Belakangnya Ini Juga Ada Lagi Untuk Yang Di Bagian Sini Sepertinya Ini Kamera Mundur Seperti Unit Bis-bis Parwisata Lain Kebanyakan Juga Pakai Dan Di atas Itu Juga Ada Lagi Kameranya Jadi Untuk Bagian Samping Depan Dan Belakang Bis Ini Sudah Full Kamera Semuanya Jadi Sopir Lebih Mudah Lagi Untuk Melihat Seluruh Bagian Dari Bis Ini Ya Istilahnya Mengurangi Area Blindspot Nah Disini Lagi Teman Untuk Bagian Lampu Belakang Lampu Belakang Ini Sudah Diterapkan Juga Yang Baru Yang Mana Lampu Bagian Sane Atau Lampu Rating Itu Jika Dinyalakan Lebih Leluasa Lagi Lebih Apa Namanya Lebih Besar Daripada Sebelumnya Mungkin Kalau Kalian Pernah Melihat Video Launching Sinar Jaya Switch Kombi Yang Big Bus Lampunya Sama Seperti Ini Dan Disini Untuk Bagian Angin Angin Dan Lain Lain Masih Sama Belum Ada Perubahan Lagi Lalu Untuk Bagian Belakang Disini Kacanya Tembus Atau Biasanya Aquarium Kayaknya Terobosan Terobosan Baru Dari Laksana Sudah Menggunakan Mirror Cam Bus Pertama Eurostar Yang Menggunakan Mirror Cam Dari Karoseri Laksana Selanjutnya Ada PO Mana Lagi Ini Menurut Kalian Gimana Tentang Unit Ini Silahkan Komentar Di Bawah Berkomentar Bebas Asal Sopan Untuk Bagian Foclamp Lampu Headlamp Lampu Headlamp Ini Sudah Flip Flop Semuanya Dan Disini Ada Lampu LED Panjang Mantap Walaupun Sudah Ada Mirror Cam Tapi Disini Tetap Ada Mata Spion Banyak Mudah Kan Sopir Terima kasih Buat Yang Sudah Nonton Video Sampai Selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh